Dagingnya ini Pak ya, ini bukan paru, ini paru ini, ini daging, ini daging, berarti campur dengan jeruan ini Pak ya, campur, campur ya bisa, daging aja bisa Wow, ini babatnya, ini babat ya Pak ya, matep, putih ya Pak, putih, olat garam kan, di ini, ini, ini babatnya lagi, wah, matep ini, bersih lho, kalau dagingnya habis berapa pagi lho Pak, sekali jualan Pak? Biasanya paling banyak, 10 kilo, 10 kilo ya, dagingnya ya Ini biasanya sotot daging itu kan, dagingnya sudah diiris-iris gitu Pak ya Enggak, ini kan baru, ini diiris-iris lho, nantinya takutnya ini, apa, blodot, blodot, kempukan gitu Oh, gitu ya Oh, babatnya lagi lho Oh, emang mantep ini babatnya Mantep, mana sih, di atas juga Sama, ini kan ada, hasilnya juga Oh, ada hasilnya juga Pak? Ada, isonya ini Oh, iso lho Mantep ya Mantep ini Wow, uratnya ini Pak ya Ngerilut Ini apa ini Pak? Tacking Tacking ya Wah, so Oh, pisau lagi Tuh, daging lagi Oh, badungannya ada Pak Oh, masih Ternyata Ini Pak cari-cari dulu Oh, barunya Masih ada lagi lho Oh Nah, ini Bapak, ini jualan dari tahun berapa Pak? Sebelum Moneter Sebelum krisis Moneter ya? Iya Sebelum Dari tahun 98-an gitu Pak ya Dulu pertama kali jualan harga berapa Pak? Masih Berapa itu Lima Lima Rapis apa Masih Waktu belum meneter kan belum ada ininya Jadi Uang kayak masih haji lah Iya, iya Betul Masih belum moneter gitu Sebarang-barang masih murah ya Pak ya Dulu kan Harga jaging aja masih 12 ribu kok Sekilo Pak Sekilo dulu Sekarang kan masih udah seratus lebih Terus Harga permangkulnya berapa sekarang Pak? Apanya? Sekarang harganya berapa? Satu porsi Oh ini 14 ribu Bagi yang Pes nasi Yang 15 itu Bungkusan biasanya Bungkusan? Jam 11 tadi Pak ya Sampai jam? Jam 9 malam Sampai jam 9 malam Ada libur ya Pak? Kalau ada Ya kalau ada itu Apa namanya Acara Acara Libur Pak ya Kalau Kalau sehat Insya Allah Oke lura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Kembali lagi di channel Kendria Cahaya Gantari Bagaimana kabar kalian? Pasti dalam keadaan baik-baik saja Alhamdulillah Jadi pada siang hari ini Saya lagi ada di warung Soto Daging Paling mantap Sekabupaten Gelura ini lura ya Soto Daging Pak Marno Untuk lokasinya sendiri Ada di daerah Ketangar Karangjati Jalan Ayani Kota Belura Oke gak pake lama Langsung aja kita beli Nanti kita makan Soto Daging Bareng-bareng Untuk alamat lebih lengkapnya Antara di kolom deskripsi Kita sediakan Link Google Mapnya Sajalur 20 ribu Pak Ini ya Pak Ngomong Diiris-iris ya Pak Jadi ngirisnya Nggak ada ini ya Aku nanti Campur pentol aja Pak Campur Untuk Baksu Apa dia Nau ini dia Merima pesanan Ini Seratus ke atas Mau Seratus kurang Gak mau Itu untungannya Rugi ya Mas Teguh Kan biasanya Pesannya kan pagi Kalau Pagi itu kan Apa Tenaganya kan Doble-doble Enggak Enggak Kalau Kurang tidur juga Iya Kalau kebagasan Kan resiko Takutnya Kebagasan Sampai pagi Belum setiapan Tuh Resikonya itu Pesat sekali Kalau Pesatnya 100 Kalau enggak 100 Rugi Saya nggak mau Aku Tengah-tengah Sudah punya Tapor Di mana-mana Ya Pak ya baru di kajangan itu daerah mana tuh Pak daerah itu di Jepang Kaua Bulura Jepang Kaua Bulura Waktunya kita makan siang Pak, buat satu Pak ya Tadi ya, campur mentol tadi ya Terus turunnya itu Terus turunnya pun yang dari atas Kita denger tonong Ya kan, teman-teman Tapi ya kemarin, Jakob Kambok Kambok, ya Allah 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 Sampai tiap hari Mas Sampai tiap hari Masak Itu loh siang-siang Lalu ini saya setekan dagingnya yang kuat Ini udah Belum Pak Ini masih Oh itu yang bakso Kalau ada bakso nya berapa Pak? Ya plus nasi Plus bakso itu 24 ya 14 sama 10 Masinya? 24 ya Terima kasih Pak ya Alhamdulillah lor akhirnya pesan saya datang juga ya Soto daging Pak Marno Nah ini porsinya lor Aku tadi pesan soto daging Plus bakso ya Wow harganya Rp24.000 Sudah plus sama nasinya lor Ini penampakan dari Soto daging Pental bakso Ini kuahnya kelihatan Istimewa ini lor Oke gak pakai lama Langsung aja kita Nikmati makan siang kita hari ini Tapi tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Masya Allah lor Ini Dilihat dari Tampilannya saja ini sudah Menggoda banget lor ya Warna kuning Pekat Ada tekstur-tekstur minyaknya gitu ya Masya Allah Mantap banget lor Kuahnya ini ya Kaldunya beraset banget Kita aduk lagi lor Ini Belum dikasih jeruk nipis Ataupun sambal kecap Rasanya sudah mantap banget lor Kita coba dengan dagingnya Ya cokotannya itu Empuk banget Jadi gak Gak monot gitu lor Gak kenyol gitu ya Aduh Wah Teksturnya lor Muantep banget lor Oke lanjut kita Racik ya Dengan jeruk nipis ya Kita tambahin sambal Jangan lupa kecapnya lor Kita aduk-aduk ya Oh Kita coba dengan pentolnya lor Lor ya Hmm Ternyata Mantap Menggelegar suara galur Kita makan pakai nasi ya Kita kerocok nasinya dengan kuahnya Kita kerocok semua Nih aja lor Biar makannya itu enak ya Hmm Masa Allah Kita pentol sama tadinya Wah Mantep Untuk tekstur pentolnya ini Agak sedikit keras Ini dagingnya berasa Dan ukurannya ini Semuanya genis-genis Jadi gak ada yang besar Selain daging Di sini juga ada babat Miso Paru Dan balungannya Kalau saman mau Bisa minta ke Pak Marno ya Hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati